Ya kembali lagi di apa kabar Indonesia pagi menyambung pertanyaan yang tadi Pak Supri jadi kemarin jawabannya Pak Prabowo juga tidak menjawab mungkin atas pertanyaan 01 dan juga 03 mengenai tadi dikatakan bahwa MK-MK begitu ya terus ada juga saat pembahasan mengenai HAM disinggung oleh Pak Gajar bahwa Pak Prabowo ini nampaknya tidak tegas soal penjelesaian HAM jadi pertama soal MK-MK yang disampaikan Pak Prabowo bahwa kita bukan lagi anak kecil semua orang sudah paham kalimat itu ditujukan kepada orang yang sudah dewasa memahami sebuah putusan-putusan hukum yang ada di pengadilan tapi kan pemilih kita maksudnya pemilih muda karena bukan pemilih muda yang bertanya semalam yang bertanya adalah pemilih apa? tapi yang mendengarkan kan pemilih muda juga banyak nah maksudnya gini Capresnya yang bertanya seperti itu akhirnya dijawablah dengan mudah oleh Pak Prabowo bahwa putusan-putusan seperti MK ini adalah final yang banding kemudian sudah diproses juga di etik soal semua hakimah yang ada di sana jangan menganggap bahwa semua hanya hakim Pak Anwar Rusma yang kena etik di sana kena teguran semuanya jangan pikir hanya satu semuanya cuma bertingkat-tingkat cara tansinya yang diberikan itu satu yang kedua soal hakimah yang dipertanyakan oleh Pak Ganjar saya kira Pak Prabowo pada saat memberikan jawaban semalam ini secara implisit kira-kira dia sudah menyampaikan pesan kepada Pak Ganjar bahwa persoalan hakim ini tidak ada keraguan bagi Pak Prabowo untuk membangun yang namanya kalau memang ada peradilan yang harus dihususkan untuk itu ya kita berikan dan sempat menuding bahwa Pak Ganjar Anda mempolitisasi kasus hakim ini tendensius kalimat itu kenapa keluar karena Pak Prabowo merasakan bahwa setiap lima tahun ini ketika beliau jadi calon itu lagi ditanyakan ada kesan yang ingin ditampilkan para penanya bahwa seakan-akan Pak Prabowo pernah melanggar HAM kan gitu modelnya oke gitu gak Mas Rinto tunggu dulu ini jangan dulu di koma dulu mbak koma nah olehnya itu kalau begitu modelnya saya mengajak kepada seluruh pihak termasuk Komnas HAM silakan mengajukan bukti-bukti yang ada kepada Kejaksaan Agung tidak ada masalah supaya kita klirkan ini barang kenapa tidak lanjut ini semua dugaan-dugaan orang karena tidak ada pembuktian bahwa baik keterlibatan secara langsung Pak Prabowo disaman itu maupun kebijakan waktu itu kita bisa lihat pada saat Pak Presiden B.J. Habibie oke meletakkan sebuah kesimpulan pada Pak Prabowo memecat dengan hormat bukan tidak hormat baik pokoknya sudah kita tangkap oke tendensius sekali Anda Mas Rinto kalau saya rasa ya orang yang paling tidak mendapatkan keadilan di Republik ini adalah Pak Prabowo dari tahun 1998 sampai saat ini beliau dituduh sebagai pelaku kejahatan hak asasi manusia dan sampai saat ini pun beliau tidak mendapatkan yang namanya kepastian hukum terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya jadi kalau Ganjar jadi Presiden Pak Ganjar akan membuka mengusut itu untuk memberikan kepastian hukum kepada Pak Prabowo apakah dia pelanggar HAM atau tidak jadi maksud pertanyaannya apa sebenarnya? maksud pertanyaannya adalah kalau Ganjar jadi Presiden Pak Ganjar akan mengusut semua kejahatan-kejahatan HAM yang pernah terjadi di Republik ini termasuk memberikan kepastian hukum terhadap nasibnya Pak Prabowo ini tapi malah dituduh gitu Pak Prabowo ini sebenarnya bukan tuduhan bukan juga ada pertanyaan tendensius justru Pak Ganjar sedang memberikan kepastian hukum memastikan, meyakinkan Pak Prabowo Pak Prabowo kalau saya jadi Presiden saya akan membuka ini semua kasus-kasus masa lalu dan termasuk memberikan kepastian hukum terhadap tuduhan-tuduhan yang dilamatkan kepada Bapak inilah kejahatan yang terjadi tapi yang ditangkap malah berbeda ya nampaknya ini kejahatan terhadap Pak Prabowo sampai saat ini beliau dituduh setiap 5 tahun jadi makanya harus dituntaskan itu tadi makanya harus dituntaskan siapa yang menuntaskan? yang bisa menuntaskan hanya Pak Ganjar Pak Soled melihat ini sebagai politisasi HAM gak dibahas lalu 5 tahunan? saya pikir kalau masalah HAM itu value yang paling penting itu adalah impunitas apa yang sudah kesalahan atau pelanggaran HAM masa lalu memang harus dituntaskan kalau itu tidak dituntaskan maka akan bisa terjadi berulang lagi dan ini yang harus kita kawal dan Pak Anies, Pak Anies itu bukan hanya kasus yang disampaikan oleh Pak Ganjar tapi menyampaikan ada beberapa kasus misal Harun Al Rashid dia adalah pendukungnya Pak Prabowo di 2019 beliau meninggal orang tuanya diajak ikut debat tadi malam tidak jelas kasusnya seperti apa dan Pak Anies berjanji akan menuntaskannya kemudian Bu Mega yang KDRT bukan Mega Wati, Mega Suryani Dewi Mega Suryani Dewi Bu Mega yang mengalami kasus KDRT dan itu juga belum tertuntaskan kanjuruhan KM50 banyak jadi rentetan kasus-kasus pelanggaran HAM kejahatan HAM memang itu harus dituntaskan jadi sepakat dengan Pak Ganjar ya? ini harus dituntaskan tidak hanya secara tenisius kepada Pak Prabowo ya tapi banyak kasus-kasus tahan dulu Bang Ege kita nanti akan kasih kesempatan Bang Ege selamat lagi ya karena itu salah satu best momentnya Ganjar oke ini seru tapi kita lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya tetap bersama kami kayaknya tadi Bang Ege udah gak salah ya udah sekarang langsung masuk ke Anda Bang Ege gak sabar karena itu salah satu best moment dalam debat yang kemarin ya best moment Ganjar ya lupakan buat Ganjar terutama karena sebetulnya sama di debat itu ketika orang menjawab di bawah tekanan waktu Ganjar ingin mengatakan kan saya cuma nanya dua Pak yang pertama kalau Bapak jadi Presiden kadang-kadang orang berusaha untuk tidak begitu loh tidak mengandaikan lawan debatnya jadi Presiden gitu tapi kalau Bapak jadi Presiden itu mau gak melaksanakan cerita DPR DPR tahun 2009 gitu yaitu pengadilan ad hoc HAM lalu yang kedua itu ada 13 orang yang masih belum ditemukan di mana mereka berada kalau ketahuan kuburannya tolong tunjukkan siapa yang bisa menunjukkan kurang lebih begitu lah nah kan itu tinggal dua saja yang pertama mengatakan ya mau dan betul kan Pak Prabowo sudah jawab gitu tapi sebelumnya dijawab dengan ini pertanyaan tendensius semua pertanyaan di debat itu tendensius mau cek ya soal pupuk misalnya kan saya jalan ke Jawa Tengah loh Mas Ganjar ternyata kartu pertani Anda itu menyulitkan menyulitkan pertani untuk dapat pupuk untung dijawab oleh Ganjar Pak Prabowo yang sulit pupuk bukan cuma dijawab ke Tengah Papua sulit pupuk tapi kan tendensius mengarah ke pupuk sama pertanyaan kepada Anies Mas Anies itu bagaimana dengan izin-izin rumah ibadah yang mungkin sulit karena birokrasi tendensius semua pertanyaan di debat tendensius jadi sebetulnya menjawabnya tinggal simple yang pertama itu saya mau kan dan memang Pak Prabowo ngatakan kalau dia jadi kita bikin dong supaya menyelesaiannya once and for all sekali dan habis itu bangsa bisa maju yang kedua itu juga kan sebetulnya jangan tanyakan ke saya dong kalau soal kuburan itu gitu dan kemudian dijawab dengan mengatakan bahwa banyak loh yang dulu menjadi korban itu sekarang ikut saya nah coba nanti cek cek fakta namanya di beberapa media apakah berapa orang yang ikut kemudian bagaimana kata asosiasi para korban itu misalnya bisa berbeda tapi secara komunikasi politik tepat gak sih jawaban itu menurut saya disitu Ganjar yang dapat karena dia mengulang kembali Pak Prabowo saya cuma ingin dapat jawaban yang pendek saja terhadap dua tadi mau tidak melaksanakan pengadilan atau HAM sama di mana tempatnya kalau ada jadi HAM ini pasti akan ditanyakan setiap pemilu justru gara-gara ya pertama ada peserta yang dikait-kaitkan dengan itu dan yang kedua harusnya ada satu pengadilan yang kemudian mengatakan karena tidak cukup bukti maka ini tidak boleh lagi dibahas jadi kita berharap dengan itu pemilu selanjutnya siapapun yang jadi gak lagi pertanyaan soal ini once and for all yang jelas juga kita nantikan bagaimana keseruan debat kedua karena lebih seru kalau kata-kata Cawapres terima kasih banyak Bapak-Bapak saya sekali terima kasih sangat terbatas hari ini selamat 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 Assalamualaikum oh iya oke belum bisa kami akan jadat lebih dahulu ya saat lagi kami akan kembali untuk ada tetap bersama KM Media apa kabar Ndesya pagi selamat menikmati